Seluruh kursi yang tersedia di Stadion Baning Sintang dipenuhi penonton, guna menyaksikan secara langsung pertandingan sepak bola final Bupati Cup 2016. Pertandingan final yang dipimpin wasit berlisensi Bapak Adi Nugroho ini mempertemukan tim kesebelasan kecamatan Sintang menggunakan kostum hijau-hijau kaos kaki hitam, berhadapan dengan tim kesebelasan kecamatan Ambalau yang menggunakan kostum biru-biru dan kaos kaki berwarna stabilo. Pada menit pertama melalui serangan yang cepat, salah seorang pemain depan kecamatan Ambalau Kusnadi berhasil melesatkan bola ke gawang kecamatan Sintang yang dijaga Joni, skor 1-0 untuk kemenangan kecamatan Ambalau. Merasa tertinggal 1-0, kesebelasan Sintang terus meningkatkan serangan. Memasuki menit ke-33, pemain depan kecamatan Sintang Christian Happy berhasil menyamakan kedudukan, skor 1-0 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, masing-masing kesebelasan bermain terbuka dan saling tukar serangan, melalui umpan dari sudut kanan pertahanan Ambalau pada menit ke-60, Juminto berhasil menambah kemenangan kecamatan Sintang, skor 2-1. Tidak lama berselang melalui tendangan free kick dari Roby Fane Jeffrey, berhasil menambah skor untuk kecamatan Sintang pada menit ke-62, skor 3-1. Memasuki menit ke-76, salah seorang pemain Ambalau dijatuhkan back Sintang di dalam kotak finalti. Tendangan finalti oleh kapten kesebelasan Ambalau berhasil di blok Joni penjaga gawang Sintang. Tetapi bola tersebut blunder dengan cepat, salah satu pemain Ambalau, ambang suling berhasil mencetak gol skor 3-2 hingga pertandingan berakhir. Tim Liputan, Sintang TV melaporkan. Sintang TV melaporkan.